Ya, poluan berinisial NOS yang terpapar radikalisme dan terafiliasi dengan jaringan teroris Jemaah Ansyarut Daula atau JAD dipecat dengan tidak hormat dari kedinasannya di Polda, Baluku Utara. Poluan NOS juga diduga menjadi dalang dalam aksi terorisme di tanah air termasuk bom Surabaya pada tahun lalu. Usai ditangkap oleh Densus 88 anti-teror beberapa waktu lalu di Yogyakarta, poluan NOS resmi dipecat dengan tidak hormat dari kedinasannya di Polda, Baluku Utara. Pemecatan tersebut dilakukan usai poluan NOS menjalani persidangan pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu. NOS diduga telah terpapar radikal dan terafiliasi dengan jaringan teroris Jemaah Asharut Daula atau JAD Bekasi. Selain itu, NOS juga dipastikan menjadi dalang dari aksi teror di tanah air, salah satunya adalah teror bom di gereja dan pores taba Surabaya pada tahun 2018 silat. Argo Yuwono menuturkan jika selama bertugas menjadi poluan, NOS aktif di media sosial dan terafiliasi secara langsung dengan kelompok JAD Bekasi. Inho awalnya kan ditangkap oleh Densus di Yogyakarta. Setelah kita lakukan identitas, ternyata yang bersantara adalah anggota poluan yang ada bertugas di Maluku Utara, di sana Maluku Utara. Muhammad Ardiansyah Putra, INews, melaporkan.